Kita beralih ke informasi lain. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah bangunan di Madiun rusak. Tiga orang terluka akibat tertimpa material bangunan. Sementara di Pacitan, empat orang tewas akibat tertimpa material tanah longsor dari tebing setinggi 20 meter. Tiga rumah warga di desa Kenongorejo, kecamatan Pilang, kencang Madiun, Amruk setelah diterjang hujan deras dan angin kencang pada minggu sore. Hujan deras dan angin kencang juga porak-porandahkan seluruh perabotan. Selain itu, tiga warga alami luka akibat tertimpa material bangunan. Untuk sementara, mereka diungsikan ke tempat lebih aman. Rumah rusak ringan dan ada tiga rumah rusak berat dan satu kandang. Jadi yang rusak berat ada empat. Dan itu ada sebagian warga yang karena tertimpa bahan bangunan yang mana itu menyelamatkan anaknya yang masih di dalam. Di desa Sidomulyo, kecamatan Kebon Agung, Pacitan, tebing setinggi 20 meter longsor setelah diguyur hujan deras. Material tebing menimbun satu rumah hingga menyebabkan empat orang di dalamnya meninggal dunia. Jadi korban yang tertimbun ini satu keluarga meliputi Pak Misgiman, Terus Sogirah, Bugiem, sama Kat Minem. Kat Minem. Itu semua satu keluarga. Setelah dilakukan pencarian, keempat jenazah korban berhasil dievakuasi dan dimakamkan di tempat pemakaman desa setempat. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.